Oke guys, kita bahas ulangan yang kemarin ya Buat yang remedial, jangan kecewa Kalian masih ada kesempatan remedial Semoga di remedial minggu depan kalian udah dapet bagus Nomor 1 Nomor 1 pada segitiga ABC Kemarin saya bilang selalu gambar segitiganya dulu Siku-sikunya ada di B Berarti saya harus gambar kayak gini AC-nya bebas, mau disini boleh, mau disini boleh terserah Nah panjang AB-nya katanya 3 cm Jadi saya tulis 3 disini Dan 45 derajat disini Kasih nama dulu, jangan terburu-buru Ini seberang sudut Seberang sudut itu depan Ini seberang siku-siku, berarti miring Dan sisanya samping Yang ditanya BC kan Kalau ditanya BC, berarti yang ditanya samping Diketahuinya depan Ditanyainya samping Berarti pakainya tan, desa Tan 45 derajat sama dengan desa Depan per samping Nah tulis dulu aja rumusnya Tan 45 berapa? Tan 45 itu 1 Sama dengan depan Depannya 3 Sampingnya BC Kali silang Yaudah BC-nya sama dengan 3 Selesai Gampang Ya Nomor 2 Nomor 2 Ada gambarnya Nah gambarnya saya mau coba dulu Pakai yang paling besar Nah yang paling besar Itu namanya adalah P P Ki R Dengan sudut 30 derajat disini Dan disini 16 Kita kasih nama dulu Jangan terburu-buru Ini kasih nama depan Ini yang diseberang siku-siku miring Ini samping Nah menurut kalian yang bisa dipakai untuk segitiga yang kecil nantinya Yang mana sisinya Kalau PR nanti kebagi 2 kan Nggak bisa Nih lihat PR tuh segini Nanti kebelah 2 gitu Percuma kamu nyari PR Jadi kamu harus nyari PR PR kan utuh ya Dan itu bisa dipakai di segitiga ini nantinya Oke Nah jadi kita cari PR dulu Cara nyari PR berarti kita pakainya D sama Sa Desa apa? Tan lagi dong Tan 30 Sama dengan Desa Tan 30 tuh akar 3 per 3 Depannya 16 Sampingnya nggak tau Kali silang Akar 3 samping Sama dengan 48 Berarti Sampingnya adalah 48 Bagi akar 3 Nah akar nggak boleh di bawah Kita kali akar 3 per akar 3 Jadi hasilnya adalah 48 Akar 3 Bagi 3 Hasilnya 16 Akar 3 Gitu Nah jadi kita udah punya PR nih ya Nah kalau udah punya PR Kita gambar lagi segitiga yang kecil Segitiga yang kecil itu yang ini Nah 30 derajatnya tetap disini Kemudian sekarang saya udah punya Ini namanya QRS ya Kalau yang kecil ya Si QR udah punya nih 16 akar 3 Yang ditanya QRS Yang ditanya ini Si QRS nih Berapa? Bisa dong Ini apanya? Ini depan Ini miring Dia pakai demi Pakai sin Sin 30 derajat Sama dengan depan Per miring Sin 30 itu setengah Depannya nggak tau Namanya QS Permiring Miringnya 16 akar 3 Jadi QS nya sama dengan 8 akar 3 Tuh Ini kali silang dulu 2 QS sama dengan 16 akar 3 16 akar 3 Bagi 2 Jadi 8 akar 3 Nomor 3 Kapal laut ya Seorang pengamat Mengamati sebuah kapal laut Dari tebing Nomor 3 Ya gambar dulu tebingnya Nah ada orang disini ya Orangnya sedang Mengamati kapal laut Ini ada kapal laut Berarti orangnya Lihat kesini Nah kalau udah Dia bilang sudut depresi Sudut depresi itu Gambarnya harus lurus Kemudian turun ke bawah Nah itu namanya sudut depresi Ini adalah 45 derajat Kalau sudut elevasi Orangnya di bawah Lurus Naik Nah ini sudut elevasi Ya Oke lanjut Kemudian ada tebing setinggi 120 meter Berarti ini tinggi 120 meter Kalau gitu Yang ini juga 120 meter dong Kan dia sejajar Ya Nah Pertanyaannya adalah Jarak horizontal Jarak horizontal itu yang ini Kasih nama dulu aja Ini adalah depan Yang ini adalah samping Jadi pakenya desa Desa itu berarti tan Tan 45 derajat Sama dengan Desa Tan 45 itu 1 Depannya 120 Sampingnya itu Jarak horizontalnya ya Samping Kali silang Samping sama dengan 120 Berarti jarak horizontalnya adalah 120 meter C Oke lanjut yang ini Sin 150 Sin 150 itu Kuadran 2 Kuadran 2 Sinnya bernilai Positif Jadi saya tulis positifnya dulu Kemudian 180 Kurang 150 30 Sin 30 berapa? Setengah Tambah Tan 225 Kuadran 3 Tan positif Berarti positif Saya tulis positif 180 Kurangi 225 45 Tan 45 1 Ini sudah dimencongak Jadi harusnya tidak lupa Cos 300 Cos 300 itu Kuadran 4 Cosnya bernilai positif lagi Jadi ini tetap negatif 360 Kurangi 360 Berarti setengah Per Bawahnya ada Sin 210 Kuadran 3 Negatif 30 30 Setengah Ditambah Nah ditambah Cosnya kuadran 2 Kuadran 2 Berarti negatif ya Cos di kuadran 2 Negatif 180 Kurangi 120 60 Cos 60 Setengah Tuh Gitu Jadi hasilnya adalah Ini habis 1 per Min 1 Hasilnya Min 1 Easy Next Pada segitiga PQR Panjang RQ Adalah Nah ini kita gambar dulu Tapi kali ini gambarnya Jangan siku-siku Karena dia gak bilang Siku-siku Jangan gambar siku-siku dong Ya Gambarnya P Ki R RQ 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 Berarti mereka berpasangan Jadi kalau mereka berpasangan Tulisannya adalah 2 akar 13 duluan Kuadrat Sama dengan Bla 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 Belakangnya pasti Cos P Tuh Pertama kali bikin gini dulu Sisanya Tinggal 6 sama 8 kan Berarti 6 kuadrat Tambah 8 kuadrat Minus 2 Kali 6 Kali 8 Kali cos P Tuh Nah susah ya 4 dikali 13 5 2 Sama dengan 36 Ditambah 64 Dikurang 12 kali ini 96 Cos P 100 Minus 48 Sama dengan Minus 96 Cos P Berarti Cos P nya adalah Min 48 Bagi Min 96 Setengah Cos berapa derajat Yang hasilnya setengah Jadi P nya adalah 60 derajat Oke Oke lanjut Luas segi 12 Luas segi 12 nya Kamu gak usah gambar Gambarnya 1 segi 3 aja Ingat 360 derajat itu Satu lingkaran Dibagi 12 Berarti 30 derajat Disini Ya Oke Jadi 1 segi 3 nya 30 derajat Dapat damanya 30 derajat 360 Bagi 12 Kan segi 12 Jari-jari lingkaran luarnya Itu ini 12 sama 12 Nah kamu cari luas ini dulu Luas sama dengan Setengah Kali A Kali B Kali sin C Jadi setengah Kali sisinya 12 Kali sisinya lagi 12 Kali sin C 30 derajat Setengah Kali 12 Kali 12 Kali setengah Core-core-core 3 Jadi hasilnya 36 Dia maunya 12 Luas segi 12 kan Luas segi 12 itu Berarti 12 Dikali 36 Karena kita nanti punya 12 segi 3 Tuh Banyak segi 3 Ada 12 Ya Nah jadi 12 Kali 36 Hasilnya adalah 432 Jawabannya C Selanjutnya Pada segi 3 ABC Besar sudut A Adalah 60 derajat Jadi kita gambar lagi Segi 3 nya Segi 3 A A B A B C Sudut A nya 60 derajat Panjang AB nya 8 Luasnya 18 Akar 3 Ini tanya BC ya Oke Nah kali ini Kita harus pakai Rumus luas dulu Karena luasnya dikasih tahu 18 akar 3 Nah sudutnya disini ya Ingat aturan luas itu Berarti sudutnya harus Dicapit oleh Dua sisi Jadi sisinya Pakainya yang ini Ya bukan yang BC Meskipun pertanyaannya BC Luasnya adalah Setengah Kali A Kali B Kali sin C Luasnya masukin 18 akar 3 Setengah Kali A A nya 8 B nya itu Si AC Ya Kali sin C Sin C nya 60 derajat 18 akar 3 Sama dengan 4 ya Harusnya 89 Kalau bisa Oke 4 kali AC Kali setengah Akar 3 Akar 3 nya coret dulu 4 sama 2 nya coret Di 2 Jadi dapat AC nya adalah 9 Nah dapat AC 9 Masukin sini 9 AC nya Cari BC Sekarang Nah untuk mencari BC Luasnya udah gak perlu lagi Kita lihat 60 itu Seberangnya BC Jadi tulisannya adalah Pakai aturan cos ya Kan sudutnya 1 BC kuadrat Sama dengan Blablabla Cos 60 Sisa sisinya apa aja Ada 9 Ada 8 Kalian aja Tuh Jadi hasilnya BC kuadrat Sama dengan 81 Tambah 64 Dikurang 18 Kali 8 Kali cos 60 Itu setengah Coret lagi Jadi 9 Jadi BC kuadrat Sama dengan 81 Tambah 64 Kurang 72 81 Kurang 72 9 9 tambah 4 73 Berarti BC nya Akar dari 73 A Lanjut Yang identitas Yang identitas 1 min Sin pangkat 2 A Kali tan Pangkat 2 A 1 min sin pangkat 2 Dulu ya Kita punya rumus Sin kuadrat A Tambah cos Kuadrat A Sama dengan 1 Kalau saya pindahin sin nya Kesini Itu berarti Cos kuadrat A Sama dengan 1 min Sin kuadrat A Lihat 1 min sin kuadrat A nya Kan sama kan ya Berarti bisa berubah Jadi cos Kuadrat A Nah terus tan Tan itu Rumusnya sin per cos Sin A Per cos A Jadi tan yang ini Bisa berubah jadi Sin kuadrat A Per Cos kuadrat A Cos nya coret Sama kan Jadi tinggal Sin kuadrat A Nah cuman masalahnya Gak ada jawabannya Jadi sin kuadrat A nya Harus diubah lagi Pakai rumus apa Pakai rumus ini lagi nih Sin Kuadrat A Tambah cos Kuadrat A Sama dengan 1 Dia maunya sin kuadrat A doang kan Jadi sekarang yang pindah sih Cos kuadrat A Pindah kesini Jadi 1 min Cos kuadrat A Jadi sin itu berubah menjadi 1 min Cos kuadrat A Selesai C Kemudian Yang terakhir Itu SI SI nya ada 2 segitiga Kita pakai segitiga yang sebelah kiri dulu Yang sebelah kiri ada 30 derajat Dan ada 3 akar 3 Sisi yang kita perlukan adalah Sisi AC Karena sisi AC nanti bisa dipakai Di segitiga yang satunya Ini Seberangnya Berarti depan Nah ini kenapa kita bisa pakai Demi Demi desa gitu ya Karena sudutnya Siku-siku Kalau siku-siku Boleh pakai sin kostan yang sami demi desa Ini depan Ini samping Ini miring Kita punya samping Mau cari miring Berarti pakai cos Cos 30 Sama dengan samping 3 akar 3 Per miring Miringnya AC Cos 30 nya akar 3 per 2 Sama dengan 3 akar 3 per AC Akar 3 nya coret Kali silang Jadi AC nya 6 Nah setelah dapat AC 6 Kita gambar segitiga yang sebelah kanan Yang sebelah kanan gambarnya gini Ada A Ada C Ada D AC nya adalah 6 Ini 60 derajat Dan ini 2 akar 6 Oke Yang ditanyakan adalah Besar sudut C 60 udah berpasangan sama 6 Dan ada si Sudut C Berpasangan sama 2 akar 6 Berarti udah pas kan Sudutnya ada berapa? 2 Kalau sudutnya 2 Berarti pakai aturan sin Aturan sin bunyinya 2 akar 6 Per pasangannya Sin C Sama dengan 6 per pasangannya Sin 60 Jadi hasilnya 2 akar 6 Per Sin C Sama dengan 6 per Setengah akar 3 Akar 3 per 2 Kali silang Ini kali sini Ini kali sini Jadinya 6 Sin C Sama dengan 2 nya hilang Jadi akar 18 Sin C Itu sama dengan Akar 18 per 6 Akar 18 per 6 Akar 18 nya bisa Disederhanain lagi Jadinya 3 akar 2 ya Pakai ponfaktor Per 6 Sama dengan akar 2 per 2 Dapat sin C nya Akar 2 per 2 Tapi yang ditanyakan adalah Sudut C Sudut C nya adalah 45 derajat Sin berapa derajat Yang hasilnya Akar 2 per 2 45 kan Nah ini 45 Nah jadi kita bisa tulis Disini 45 Dan disini kita tahu Ini 60 Yang ditanyakan adalah Sudut C kan Sudut C itu sebesar ini Sudut C semuanya Sudut C nya adalah 60 tambah 45 Jadi hasilnya 105 Nah gitu guys Pembahasannya Jadi semoga kalian ngerti Kalau masih ngerti Kalian boleh Line saya buat tanya Oke Bye bye